Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Kembali lagi Tafsir Al-Misbah Bersama-sama menemani anda Dalam indahnya bulan suci ramadhan Bersama saya Hilbram Dunar dan juga Pak Kuraisihab Assalamualaikum Dan kita akan memulai Surah yang baru dimana pada Hari ini kita akan Mulai membahas mengenai surah Kof yang dimulai dari ayat 1 Seperti apa tausiyahnya dan apa Penjelasan berikutnya kita langsung Dengar dari Pak Kurais Surah ini Intinya Berbicara tentang hari kemudian Berbicara tentang Kematian Berbicara tentang Keagungan Al-Quran Itu kira-kira Urayannya Dia ini mulai dengan firman Allah Bermacam-macam pendapat ulama tentang arti kof ini Ada yang Logis Ada yang Sulit difahami Ada yang berkata kof itu nama gunung Tapi dimana gunungnya dia tidak jelaskan Yang paling Yang paling Lohis atau yang paling Paling saya dapat Fahami Bahwa kof itu tantangan Tantangan Al-Quran ini terdiri dari huruf-huruf Yang kalian ketahui Seperti kof Alif Dan sebagainya Cobalah susun semacam Al-Quran Menggunakan huruf-huruf yang kalian ketahui Itu dulu kita pernah terangkan Oke Yang penting Wal-Quranil Majid Demi Al-Quran Al-Majid Majid itu Majid itu Adalah Sesuatu Yang indah Yang baik Yang mencapai puncaknya Kejayaan yang mencapai puncaknya Dinamai Majid Al-Quran ini memiliki Sifat Al-Majid Ada empat kali dalam Al-Quran Disebut kata ini Dua merupakan sifat Tuhan Dan dua merupakan sifat Al-Quran Kalau saya berkata Al-Quran telah mencapai puncaknya Maka itu Aspeknya banyak Yang pertama Mencapai puncaknya Karena yang menurunkan Adalah Allah Ini firman Allah Tidak ada lagi puncak sesudahnya Yang menerimanya Nabi Muhammad Nabi yang teragung Dalam pandangan Islam Iya kan Oke Kalimat-kalimatnya Tersusun sangat rapi Sedemikian rapi Sedemikian indah Sehingga Tidak seorang pun Yang dapat menyusun seperti ini Sesuai dengan tantangannya tadi Kandungannya juga demikian Jadi Dia telah mencapai puncaknya Sayang Sayang Bahwa Al-Quran yang demikian Agung Diragukan Oleh Masyarakat Mekah Baru dia katakan Lanjutnya Bahkan Bukan hanya Al-Quran yang diragukan Mereka itu Apa namanya Tercengang Kok datang Satu manusia Yang memberi peringatan Semacam ini Mereka Seakan-akan Beranggapan Bahwa Utusan Tuhan ini Kok manusia Mestinya kan malaikat Itu usul mereka Di tempat lain Kenapa Manusia ini Tidak wajar Jadi mereka Tercengang itu Bahkan Kemudian berkata Orang-orang berkata Sesungguhnya Ini Adalah sesuatu yang aneh Ini Bisa menunjuk kepada Nabi Muhammad Ini Yang merupakan Rasul dari manusia ini Ini aneh Atau bisa juga Ini Berita yang disampaikannya Ini Tentang kiamat Dan sebagainya Ini sesuatu yang aneh Baru Dia katakan Apakah Kalau kita sudah mati Dan kita sudah menjadi Bercampur dengan tanah Dan menjadi tanah Apakah kita masih bisa Dikembalikan lagi Ini Adalah Suatu Pengembalian Yang sangat jauh Yang mustahil Oke Ya kan Itu Baru Dia jawab Yang kedua Kami mengetahui Apa Yang dikurangkan Oleh Bumi ini Dari mereka Ada Kita Ada lihat Dua Dua hal Yang bisa kita jadikan Penafsiran Ayat ini Itu Manusia Yang ditanam Dikubur Dimakan oleh tanah Allah berkata Kami mengetahui Apa yang berkurang Dari tubuh mereka Yang ada Di dalam tanah Akibat Apa Yang kurang Itu tadi Jadi Jangan kalian berkata Bahwa kami tidak tahu Kami tahu Yang kedua Penafsirannya Kita ini Kita ini Manusia Makan Seandainya Makanan itu Tidak berkurang Dan berkurang Kira-kira Badan manusia ini Jadi seperti apa Iya Bisa jadi Lebih besar Dan bunuh Besar 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 Dan besar Iya kan Karena tidak berkurang Karena tidak berkurang Allah mengetahui Dan mengatur itu Sehingga Badan manusia Normal Seperti ini Jadi Jangan duga Bahwa Allah tidak tahu Dia tahu Dan dia yang mengatur Baik kita break dulu Kita tahan sebentar Pak Qurais Kita lanjutkan sebentar lagi Tetap bersama kami Dalam tafsir al-misbah Seorang manusia Bisa lupa Tapi kalau dia catat Dan catatannya itu terpelihara Pasti tidak hilang Inilah yang dimaksud oleh Allah Salah satu makna Kami memiliki Kitab yang terpelihara Ada ulama yang mengertikan Ini Ruhil mahfuz Kembali kami lanjutkan lagi Tafsir al-misbah Masih membahas mengenai Surah Kof Yang dimulai dari ayat satu Kali ini Bersama Pak Quraisyad Kita lanjutkan lagi Baik Jadi pengetahuan kami Kami mengetahui Dan kami tidak lupa Salah satu perbedaan Ilmu Tuhan Dan ilmu manusia Ilmu manusia itu Manusianya bisa lupa Bisa Tuhan tidak lupa Nah disini dia katakan Wa indana kitabun hafiz Kami memiliki Kitab yang terus memelihara Ini kiasan Kiasan Maksudnya kiasan begini Seorang manusia Bisa lupa Tapi kalau dia catat Dan catatannya itu terpelihara Pasti tidak hilang Nah inilah yang dimaksud oleh Allah Salah satu maknanya Kami memiliki kitab Yang terpelihara Ada ulama yang mengertikan Ini lohil mahfuz Katanya Ada catatan Segala sesuatu Di alam selalunya itu Kami punya Jadi jangan pernah menduga Bahwa Allah tidak tahu Jangan pernah juga menduga Bahwa Allah lupa Karena kami mempunyai kitab Yang terpelihara Yang lebih buruk dari semua itu Adalah Mereka mendustakan Kebenaran Yang telah datang Pada mereka Kita lihat lagi Kalau Anda Menolak sesuatu Yang Anda tidak ketahui Wajar Iya Kalau Anda menolak sesuatu Yang datang kepada Anda Dengan nyata Kemudian menolak Itu buruk sekali Kalau Anda menolak Suatu kebenaran Tetapi kebenaran itu jauh Wajar Karena tidak tahu Tidak tahu Ini Kebenaran itu Datang kepada Anda Lantas Anda tolak Ini buruk sekali Bahkan lebih buruk Dari itu tadi Bahwa mereka Mendustakan Kebenaran itu Ketika kebenaran itu Datang Fahum fi amrin marij Maka mereka itu Berada dalam Kekacauan Pikiran Bermacam-macam Bermacam-macam Apa ya Tanggapan mereka Menyangkut Al-Quran Ada yang berkata ini Sihir Ada yang berkata ini Diajar Ada yang berkata ini Bohong Tidak ada Tidak ada Kata Sepakat mereka Menyangkut hal ini Bermacam-macam Baru Dia berikan Beberapa bukti Tidakkah mereka Memandang Ke langit Yang berada Di atas mereka Bagaimana Kami Membangunnya Menciptakannya Kami Memperindahnya Dan tidak ada Retak-retak Baginya Kita diminta Memperhatikan Langit Nanti ada Ayat lain Mereka lihat Langit itu Berdiri Tanpa ada Caga yang Menunjang Coba perhatikan Perhatikan Bagaimana Langit Begitu indah Lihat Bintang-bintang Lihat awannya Lihat ininya Baru dia katakan Wa malaha Mingfuruj Tidak ada Retak-retak Yang terlihat Saya beri Ada contoh Saya ingin Membuat Kursi Yang ada Tangannya Bagus Bukan Kursi Yang Tanpa Tangan Saya punya Pengetahuan Untuk Membuatnya Saya punya Kuasa Untuk Membuatnya Maka Lahirlah Kursi Yang Mempunyai Tangan Tidak Bisa lagi Lebih indah Dari Apakah itu Berarti Saya tidak Bisa Menciptakan Dia Mempunyai Empat Tangan Bisa Tapi bukan Itu Kehendak Saya Betul Ya kan Saya Bisa Melakukan Itu Saya Punya Pengetahuan Tapi Yang saya Kehendaki Seperti Ini Maka Jadilah Alam Ini Sangat Indah Tidak Bisa Lebih Indah Dari Ini Karena Itulah Kehendaknya Dan Disanalah Pengetahuannya Jadi Alam Raya Ini Sangat Indah Kita Pernah Berbicara Soal Begini Sedemikian Indah Sampai Sampai Banyak Orang Yang Terpaku Disini Alam Raya Ini Dijadikan Allah Sebagai Ayat Tanda Tanda Apa Tanda Kuasanya Dia Kuasa Disa Mencipta Juga Tanda Tanda Perjalanan Perjalanan Dia Rambu Jalan Kita Mau Kembali Ada Jalan Bukan Tempatnya Bukan Tempat Kita Tujuan Bukan Tempat Tujuan Kata Nabi Saya Hidunya Ini Bagaikan Pejalan Untuk Sementara Berteduh Di bawah Pohon Kemudian Melanjutkan Perjalanan Ada Orang Yang Lupa Tujuannya Maka Dia Berdiam Disini Ambil Ini Ambil Itu Padahal Ini Dijadikan Tuhan Indah Sedemikian Rupa Untuk Menjadi Bukti Kuasanya Sekaligus Menjadi Rambu Perjalanan Menuju Allah Subhanallah Kita Oke Kita Lihat Kita Lanjutkan Apa Bunyi Ayatnya Selanjutnya Nah Kembali Kita Wazayyanna Kami Perindah Tidak Ada Retak Retak Ada Ilmuan Sekarang Berkata Begini Buni Kita Ini Ditutupi Oleh Allah Sehingga Sehingga Tidak Ada Retak Tidak Ada Lubang Lubang Maksudnya Antara Lain Allah Melindungi Bumi Ini Melalui Lapisan Atmosfer Sehingga Meteor Meteor Ini Tidak Menembus Kepada Kita Sehingga Udara Panas Bisa Terkendali Dan lain Sebagainya Dari Panasnya Sinar Matahari Allah Mengatur Itu Jadi Bukan Sekedar Mencipta Bukan Sekedar Memperindah Tetapi Juga Memeliharanya Sehingga Manusia Dapat Hidup Nyaman Di Bumi Ini Dan Bumi Itu Kami Hamparkan Kami Tancapkan Di Bumi Itu Tancapan Yang Mantap Maksudnya Gunung Dan Kami Ditumbuhkan Di Bumi Ini Dari Setiap Pasangan Yang Indah Dilihat Dan Bermanfaat Kita Jelaskan Kita Tahan Dulu Karena Ini Menarik Untuk Mengetahui Jadi Selain Dimantapkan Dengan Gunung Lalu Diciptakan Dari Pasangan Pasangan Yang Diindahkan Seperti Apa Tetap Bersama Kami Dalam Tafsir Al-Misbah Pernah Ada Yang Bertanya Pada Rasul Aina Kana Rabbuna Qabla Ayyakhdukal Hal Dimana Allah Sebelum Dia Menciptakan Ciptaan Memberikan Kesempatan Untuk Bertanya Kepada Pak Kurais Yang Sudah Kami Rekam Nah Kali Ini Pertanyaannya Seperti Apa Kita Lihat Sama Sama Assalamualaikum Pak Kurais Apa Sebenarnya Makna Allah Bersemayam Di Arsinya Dan Mohon Penjelasannya Sebenarnya Dimanakah Allah Berada Terima Kasih Wassalamualaikum Wala Mat Wala Wala Terima Kasih Untuk Pertanyaannya Jadi Bertanya Tentang Keberadaan Allah Apa Makna Yang Bisa Diartikan Dari Allah Bersemayam Di Arsinya Dan Jadi Sebenarnya Allah Itu Ada Dimana Pak Kurais Kira-kira Pertanyaan Seperti Itu Allah Dimana Mana Dimana Dimana Apa Yang Kita Lihat Disini Adalah Bekas Wujudnya Bukti Wujudnya Bukti Wujudnya Kalau Kalau Saya Berkata Allah Berada Ada Dua Yang Terlintas Dalam Benak Saya Dulu Ulama Kita Tidak Mau Berkata Allah Berada Dia berkata Allah Wujud Karena Kata Berada Mengesankan Tempat Allah Tidak Berada Tidak Wujud Dalam Satu Tempat Allah Di Atas Waktu Dan Di Atas Tempat Jadi Dia Tidak Berada Dimana Dan Kapan Bukan Dia Wujud Dimana Mana Kita Tidak Berkata Berada Karena Kalau Berada Atau Wujudnya Di Satu Tempat Itu Berarti Dia Butuh Tempat Makhluk Yang Membutuhkan Tempat Kalau Khalid Tidak Itu Satu Allah Wujud Dimana Mana Anda Tanya Dimana Ya Kan Pernah Ada Yang Bertanya Pada Rasul Aina Kana Rabbuna Qabla Ayyakhdu Al Khal Dimana Allah Sebelum Dia Menciptakan Ciptaan Oh Ya kan Ya Dijawab Oleh Nabi Kana Fi Aman Dia Berada Di Sesuatu Yang Kita Buta Tentang Hal Itu Artinya Kita Tidak Tau Dia Sudah Wujud Kita Tidak Tau Dimana Atau Bagaimana Itu Satu Tapi Pertanyaan Sisi Pertama Pertanyaannya Apa Artinya Berada Di Ars Dulu Ulama Seperti Imam Malik Kalau Ditanya Tentang Ini Dia Katakan Kata Ars Itu Artinya Singkasana Ya Berada Berada Istawa Di Itu Kita Tau Juga Dari Segi Bahasa Tetapi Bagaimana Kita Tidak Tau Bahkan Kata Imam Malik Bertanya Tentang Hari Ini Bidah Oh Jangan Tanya Tentang Karena Pertanyaan Tidak Bisa Terjawab Dan Kalau Dijawab Bisa Salah Dan Membingungkan Itu Pendapat Jadi Tidak Ditanya Sama Kalau Orang Bertanya Yaudah Tangan Allah Apa Maksudnya Tangan Allah Ya Mendapatkan Bantuan Dari Tangan Allah Itu Penafsiran Metafor Begini Juga Kalau Kita Bertanya Sekarang Pertanyaan Pemirsa Ini Saya ingin Berkata Begini Jawaban Yang Lain Ini Metafor Kita Beri Contoh Kita Di Dunia Ini Ada Raja Dibawak Raja Ada Menteri Dibawak Menteri Katakanlah Kita Di Indonesia Ada Gubernur Ada Wali Kota Ada Ini Dan Seterusnya Jadi Dia Berhierarhi Dari Dari Bawa Sampai Ke Atas Biasanya Raja Duduk Di Singgah Sana Yang Lebih Tinggi Daripada Yang Di Bawanya Betul Inilah Kiasan Allah Berada Di Singgah Sana Dalam Arti Kata Dia Adalah Penguasa Yang Berkuasa Menguasai Gubernur Semuanya Harus Patuh Pada Ketentuannya Ya kan Itu Raja Seperti Allah Begitu Kalau Ada Penguasa Di Bumi Dia Dibawa Kekuasaan Dan Bumi Ini Kami Hamparkan Jadi Bumi Datar Kalau Dihamparkan Kalau Dihamparkan Saya Pernah Kemukakan Dalam Salah Kesempatan Bahwa Allah Menciptakan Bumi Bulat Tetapi Dalam Konteks Kemamfaatan Manusia Dia Akan Mendapatinya Selalu Terhampar Biar Tidak Jatuh Guling Karena Itu Ada Perbedaan Antara Khalakah Mencipta Dan Ja'alah Ja'alah Menjadikan Dia Menjadikan Bumi Ini Kami Hamparkan Bumi Ini Dalam Kenyataan Yang Dialami Sehari-hari Oleh setiap Orang Bahwa Dia Menemukan Terhampar Walaupun Dia Tercipta Dalam Bentuk Itu Jalan keluar Kami Tancapkan Di sana Sesuatu Yang Mantap Supaya Supaya Tidak Tergelincir Saya Beri Contoh Itu Gunung Fungsinya Adalah Menjaga Kestabilan Edaran Tuhan Tancapkan Bumi Untuk Tujuan Itu Seperti Halnya Kemah Kemah Dibangun Tapi Ada Cagaknya Yang Turun Kebawah Supaya Tidak Diterbangkan Ini Begitulah Bumi Gunung Ini Berfungsi Menjadikan Bumi Ini Tidak Oleng Kita Break Dulu Pak Kurais Tentunya Dalam Tafsir Al-Misbah Jangan Menetapkan Suatu Kehendak Untuk Melakukan Sesuatu Kecuali Dengan Berkata Kalau Diizinkan Masih Dalam Tafsir Al-Misbah Bersama Pak Kurais Sihab Dan juga Saya Hilber Amdunar Di Segmen Sebelumnya Tadi Pak Kurais Sudah Menjelaskan Bagaimana Allah Menjadikan Hamparan Di Bumi Ini Bukan Berarti Datar Tapi Dijadikan Seperti Itu Agar Manusia Bisa Beraktifitas Di Dalamnya Dan Juga Ada Gunung Gunung Yang Diciptakan Untuk Menjadi Cagak Sehingga Membuat Bisa Beredar Dengan Selalu Dalam Kondisi Yang Tepat Kira-kira Seperti Itu Kita Lanjutkan Lagi Abik Baik Dan kami Tumbuhkan Di Bumi Ini Setiap Pasangan Yang Indah Dipandang Mata Yang Bermanfaat Pasangan Kalau kata Zawuj Itu Pasangan Yang Serasi Itu sebabnya Suami istri Namai Zawuj Kalau pasangannya Tidak Serasi Tidak Dinamai Zawuj Tumbuh-tumbuhan Ini Ada Jantan Ada Betina Angin Kumbang Yang Membawa Benih Jantan Dan Betina Sehingga Bertemu Ya kan Tumbuh-tumbuhan Ditumbuhkan Tuhan Tapi Dia Juga Berpasang-pasangan Semua Di sini Kami tumbuhkan Di bumi ini Dari setiap Pasangan Itu Pasangan Yang Indah Dipandang Mata Bermanfaat Tapsiratan Wadikrah Tapsiratan Sebagai Penunjuk Penunjuk Sebagai bukti Tapsirat itu Terambil dari kata Basar Melihat Jadi Alat Untuk Menjadikan Anda Dapat Melihat Melihat apa Melihat Kuasa Allah Semua Apa Yang Dijadikan Allah Ini Dari Apa Namanya Keadaan Manusia Dari Langit Bumi Dan lain-lain Sebagainya Itu Dijadikan Allah Sebagai Tapsirat Alat Untuk Anda Jadi Untuk Anda Gunakan Melihat Kuasa Allah Itu sebabnya Berulang-ulang Di dalam Al-Quran Ada kata Unzuru Lihatlah Melihat Bisa Dengan Pandangan Mata Bisa Dengan Fikiran Dari Dari Sini Saya Kira Saya Duga Ada Kata Nalar Nalar Itu Terambil Dari Kata Nazor Oh Fikirlah Gunakanlah Akal Itu Semua Kami Jadikan Dan Zikrah Peringatan Untuk Siapa Dikul Abdin Muni Untuk Setiap Hamba Yang Ingin Kembali Dan Bertobat Pada Allah Abed Kita Mau Terangkan Siapa Yang Dinamai Hamba Allah Ya Kan Banyak Urayan Saya Ingin Memberikan Satu Cara Satu Dari Itu Seorang Yang Dinamai Hamba Allah Itu Yang Benar Benar Hamba Allah Sebelum Itu Hamba Itu Bisa Berarti Hamba Sahaya Yang Dimiliki Bisa Berarti Alat Alat Panah Walau Kecil Itu Namanya Abed Abed Bisa Juga Berarti Abed Itu Bisa Juga Berarti Tumbuhan Yang Memiliki Aroma Harum Oh Itu Juga Abed Oke Seorang Abed Hamba Allah Yang Benar Harus Bisa Memerankan Ketiga Hal Yang Pertama Alat Anda Harus Menjadi Alat Tuhan Ketika Seorang Menjadi Abdi Negara Apa Artinya Abdi Negara Bekerja Untuk Negara Alat Negara Ya Abdi Yang Kedua Anda Harus Bisa Melakukan Kegiatan Kegiatan Yang Menghasilkan Keharuman Ya Yang Baik Yang Baik Yang Ketiga Anda Dimiliki Oleh Allah Karena Anda Dimiliki Oleh Allah Maka Jangan Menganggap Apa Yang Ada Dalam Genggaman Tangan Anda Adalah Milik Anda Oh Kan Anda Yang Punya Anda Kan Abed Anda Dimiliki Satu Yang Kedua Jangan Menetapkan Suatu Kehendak Untuk Melakukan Sesuatu Kecuali Dengan Berkata Kalau Diizinkan Allah Insya Allah Insya Allah Ya kan Itu Tidak Menganggap Karena Kita Dimiliki Karena Kita Dimiliki Pembantu Aja Yang Bekerja Di Rumah Tidak Semena Berkata Saya Mau Keluar Boleh Keluar Tapi Izin Dulu Ya Nah Itu Abed Jadi Abed Muni Yang Terus Kembali Kepada Allah Mengapa Artinya Kembali Terus Bertobat Manusia Ini Tidak Mungkin Tidak Punya Dosa Manusia Tempatnya Dosa Maka Abed Yang Baik Adalah Yang Muni Yang Selalu Kembali Kepada Allah Memohon Ampun Kepada Allah Nah Ini Bermanfaat Menjadi Topsira Sebagai Pengingat Sebagai Alat Untuk Merenung Sebagai Ini Untuk Setiap Orang Yang Berfungsi Atau Yang Menyadari Dirinya Bahwa Dia adalah Hamba Yang Perkekurangannya Selalu Kalau Anda Angkuh Tidak Tidak Akan Menjadi Tidak Akan Menjadi Peringatan Ini Baru Dia lanjutkan Kami Turunkan Dari Langit Air Yang Penuh Berkat Mubarak Itu Berkat Itu Adalah Kebajikan Yang Banyak Itu Arti Berkat Kebajikan Yang Banyak Berkat Juga Bisa Berarti Sesuatu Yang Sedikit Tetapi Berdampak Banyak Itu Biasa Dikatakan Ini Makanan Untuk Dua Orang Tapi Bisa Cukup Untuk Tiga Orang Ini Ada Berkat Ya Itu Sedikit Tapi Bermanfaat Biar Biasa Dalam Sehari Keluar Dari Rumah Mengerjakan Satu Atau Dua Pekerjaan Tapi Bisa Juga Selesai Tiga Dan Empat Pekerjaan Itu Ada Berkatnya Si A Menulis Setiap Hari Dia bisa Menulis Dua Tiga Halaman Kalau Ada Berkatnya Bisa Lima Halaman Itu Berkat Jadi Sedikit Tetapi Bisa Menghasilkan Banyak Hujan Yang Diturunkan Allah Itu Sedikit Ya Ya kan Tetapi Air Yang Penuh Berkat Sehingga Melahirkan Akibatkan Bisa Tumbuh Bermanfaat Nazalna Kami Turunkan Sedikit Demi Sedikit Kalau Anzalna Kami Turunkan Sekaligus Kami Turunkan Kita Pernah Membahas Bahwa Allah Menurunkan Hujan Dengan Kadar Tertentu Untuk Membawa Kemaslahatan Kalau Dia Turunkan Sekaligus Banjir Baik Kita Break Dulu Pak Kores Akan Kita Langitkan Sebentar Lagi Jangan Kemana Tetap Bersama Kami Dalam Tafsir Al-Misbah Kehidupan Ini Kehidupan Kita Di Dunia Apa Yang Kita Lihat Sekarang Berlaku Di Dunia Ada Orang Hidup Ada Orang Mati Mati Selesai Tidak Ada Yang Tidak Yang Datang Berkata Kematian Mukan Ketiadaan Terima kasih Untuk Kebersamaan Anda Bersama-sama Dalam Tafsir Al-Misbah Di Bulan Suci Ramadan Dan Kita Lanjutkan Lagi Tau Syah Dari Pak Koresy Syah Silahkan Baik Kita Lanjutkan Jadi Kami Turunkan Dari Langit Air Yang Penuh Berkah Maka Kami Tumbuhkan Melalui Air Itu Kebun Kebun Dan Biji Biji Tanaman Yang Ditua Macam-macam Kebun Dan Sedikit 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 Dan Pohon Korma Yang Tinggi Dan Yang Mayang Yang Bersusun Allah Subhanahu Wata'ala Disini Memberi Gambaran Tentang Apa Yang Dialami Oleh Masyarakat Yang Ditemui Ini Hal-hal Yang Sangat Sangat Mereka Ketahui Dan Lihat Sehari Sebenarnya Masih Banyak Yang Lain Yang Sebagai Rezki Kami Berikan Kepada Hamba Hamba Kamu Rezki Itu Ada Yang Berkata Rezki Itu Ada Yang Berkata Anugerah Tuhan Yang Halal Jadi Kalau Tidak Halal Bukan Rezki Itu Ulah Setan Tapi Ada 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 Itu Ada Yang Berpendapat Demikian Rezki Untuk Hamba Hamba Sebenarnya Sebenarnya Kata Ibad Itu Untuk Hamba Hamba Allah Yang Taat Karena Dia Rezki Kalau Hamba Allah Yang Tidak Taat Bisa Jadi Dia Tidak Dapat Rezki Dia Memperoleh Rezki Dalam Dua Tanda Peti Yang Tidak Halal Dan Dengan Air Yang Turun Itu Menjadi Hiduplah Lahirlah Aneka Tubuhan Yang Terlihat Bagaikan Hidup Ya kan Nah Baru Dia Katakan Begitu Juga Nanti Kebangkitan Nah Kita Lihat Bagaimana Kebangkitan Ada Benih Dalam Tanah Ya kan Ada Air Yang Turun Dari Langit Lahir Hidup Aneka Tumbuhan Ya Ada Manusia Yang Mati Di Kubur Ya Ya Dihidupkan Allah Bisa Dihidupkan Allah Tanah Nya Gersang Ya kan Tumbuh Lahir Lagi Manusia Manusia Yang Tadinya Ada Di Bumi Lahir Dan Hidup Lagi Tumbuhan Bisa Dihidupkan Apalagi Kenapa Bisa Begitu Karena Allah Maha Mengetahui Maha Kuasa Dia Ketahui Apa yang Kurang Dari Diri Kamu Yang Ada Di Dalam Tanah Dia Mengetahui Keadaan Kamu Dan Sebagainya Jadi Apa Apa yang Terlihat Di Alam Raya Ini Itu Sebenarnya Bisa Menjadi Bisa Mengantar Seseorang Untuk Menyadari Bahwa Hidup Setelah Mati Itu Allah Puasa Menciptakan Saya Kira Itu Ayat Kita Pertanyaan Dari Saya Dulu Pak Kurais Ini Dihubungkan Dengan Pengetahuan Yang Tentunya Sama-sama Membuat Kita Semakin Sadar Bahwa Ada Kehidupan Setelah Kematian Pada Masa Itu Mereka Beranggapan Setelah Kematian Itu Selesai Kehidupan Ini Kehidupan Kita Di Dunia Apa Yang Kita Lihat Sekarang Berlaku Di Dunia Ada Orang Hidup Ada Orang Mati Mati Selesai Tidak Ada Yang Menciptakan Ada Islam Datang Berkata Kematian Mukan Ketiadaan Bukan Ketiadaan Kematian Hanya Berakhirnya Hidup Di Dunia Badan Hanya Alat Kalau Pena Anda Rusak Anda Masih Tetap Ada Kalau Badan Anda Rusak Anda Wujud Anda Sebagai Manusia Masih Tetap Anda Yaitu Roh Anda Jiwanya Masih Kita Masuk Dalam Kesimpulan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Kesimpulan Kita Yang Pertama Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu Sebelum Sedang Dan Sesudah Keberadaan Dan Kematian Sebelumnya Dan Kematian Tidak Ada Alasan Untuk Berkata Bahwa Allah Tidak Dapat Mengembalikan Manusia Hidup Dengan Jasadnya Setelah Ia Bercampur Atau Larut Di Tanah Tidak Ada Alasan Seandainya Yang Masuk Kedalam Perut Seseorang Tidak Larut Akan Semakin Besar Nisjaya Manusia Akan Lebih Besar Dari Gunung Tapi Allah Mengatur Segalanya Sehingga Proses Penciptaan Dan Pembinasan Penambahan Dan Pengurangan Senantiasa Berjalan Dan Menyentuh Manusia Di Dalam Kuber pun Allah Mengetahui Apa yang Dihabiskan Oleh Tanah Tetapi Allah Bisa Menghidupkannya Kembali Kemudian Kita Lihat Selanjutnya Di Di Alam Raya Terbentang Aneka Bukti Tentang Keesaan Dan Kosa Allah Manusia Hanya Dituntut Untuk Menggunakan Sedikit Pikirannya Tidak Usah Sedikit Karena Itu Orang Bodoh Pun Bisa Tahu Ada Seorang Pernah Di Tanya Ada Tuhan Tidak Dia Bila Saya Lihat Itu Ada Kotoran Unta Ada Kotoran Unta Saya Berkeyakinan Bahwa Pasti Ada Unta Yang Pernah Lewat Disini Iya Betul Ini Alam Raya Ada Tidak Mungkin Tidak Ada Orang Bodoh Pun Bisa Berkata Demikian Apalagi Kalau Kita Sudah Ilmuwan Makin Tinggi Ilmu Seseorang Makin Terkagum Kagum Dia Dan Hanya Menggunakan Sedikit Pikiran Jiwa Dan Waktunya Untuk Merenung Nisjaya Allah Akan Membimbingnya Kearah Sana Memandang Langit Walau Sekedar Menengada Sudah dapat Mengantar Seseorang Menemukan Bukti Terang Tentang Keesaan Dan Kau Cukup Melihat Bintang Bintang Yang Menghiasinya Walau Tidak Mengetahui Dimana Dan Berapa Jauh Posisi Bintang Kalau Anda Tahu Lagi Dimana Posisinya Itu Makin Makin Kagum Di Angkasa Terdapat Benda-benda Langit Yang Berterbangan Yang Kesemuanya Beredar Dengan Sistem Yang Sangat Teliti Dan Dengan Keseimbangan Yang Sangat Sempurna Benda-benda Itu Senantiasa Memiliki Dan Terpelihara Posisinya Sesuai Dengan Hukum Gravitasi Yang Disyiptakan Allah Sehingga Tidak Terjadi Tabrakan Tidak Juga Menembus Kebumi Kecuali Atas Meteor Meteor Itu Yang Terakhir Yang Kita Mau Katakan Si Aneka Jenus Tumbuhan Dengan Keistimewaan Masing-masing Tumbuh Dari Air Yang Tercurah Dari Langit Itu Saja Sudah Menunjukkan Betapa Kuasa Allah Jadi Saya Kira Ayat-ayat Ini Ingin Menunjukkan Betapa Kuasa Allah Yang Pada Akhirnya Membuktikan Bahwa Dia Sudah Mati Satu Pertanyaan Membahas Tadi Bumi Ini Hanya Sebagai Rambu Bagi Manusia Itu Rambunya Maksudnya Menunjukkan Apa Mengarah Kemana Apa Isi Rambunya Saya Pernah Beri Contoh Seandainya Di Jalan Ada Patung Polisi Tangannya Menunjuk Ke sana Itu Bandung Itu Jakarta Fungsinya Menjadi Rambu Tunjuk Kan Mau ke sana Rambu Perjalanan Ada Orang Yang Terpaku Di sini Dia Lihat Ini Bagus Sekali Jari Tunjuknya Ada Berliannya Dia Mau Ambil Berliannya Itu Orang Yang Lengah Lengah Dari Tujuan Perjalanannya Allah Menjadikan Ini Sedemikian Indah Untuk Dia Maha Puasa Tetapi Dia Jadikan Rambu Perjalanan Terima kasih Untuk Jawabannya Pak Kura Siap Insyaallah Bermanfaat Untuk Kita Semua Dan Kita Bisa Ketemu Lagi Dalam Tafsir Al-Misbah Besok Saya Hilu Ramdunar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Metro Metro TV Knowledge To Elevate Tafsir 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 selamat menikmati